Guna mengantisipasi terhadap kasus polio tingkat usia anak 0-7 tahun PJ Bupati Ogan Komaring Ilir Asmar Wijaya menargetkan anak di Ogan Komaring Ilir bebas polio hingga 95% melalui gerakan imunisasi nasional Pemerintah Kabupaten Ogan Komaring Ilir melalui Dinas Kesehatan Ogan Komaring Ilir menggelar launching pekan imunisasi nasional polio dan launching yang dilakukan langsung oleh PJ Bupati Ogan Komaring Ilir Asmar Wijaya ini berlangsung di luarahan Jua-Jua Kayu Agung gerakan pekan imunisasi nasional polio ini dilakukan serentak di Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Ogan Komaring Ilir PJ Bupati Ogan Komaring Ilir Asmar Wijaya dalam sambutannya menyampaikan launching ini digelar sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kejadian luar biasa terhadap kasus polio di tingkat usia anak 0-7 tahun PJ Bupati Ogan Komaring Ilir juga meminta setiap posyandu bergerak dan sweeping untuk lakukan imunisasi ke rumah-rumah warga agar target 95% bahkan 100% bisa tercapai Polio ini kan penyakit ibu-ibu Polio ini adalah penyakit yang dapat mengakibatkan kebutuhan obat yang paling ampuh adalah melalui pencegahan pencegahannya apa ya hari ini? hari ini kita lakukan pencegahan yaitu melalui imunisasi polio imunisasi nasional polio ini dilaksanakan dalam dua tahap tahap pertama sudah dilakukan di beberapa provinsi pada tanggal 27 Mei 2024 dan ini adalah tim tahap kedua yang salah satunya dilaksanakan di Sumaterasakan dan di Kabupaten Ogan Komaring Ilir serentak pada tanggal 23 Juli 2024 jadi kita sangat berharap peran posyandu jadi jangan cuma menunggu di tempat sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komaring Ilir Iwan Setiawan menjelaskan pelaksanaan imunisasi digelar dalam dua tahapan yakni sejak 23 Juli hingga 28 Juli 2024 dan sweeping untuk memastikan seluruh anak-anak di Ogan Komaring Ilir mendapatkan imunisasi polio ditambahkan Kadinkes Ogan Komaring Ilir Iwan bahwa target pelaksanaan imunisasi mencapai 104.000 jiwa seluruh orang tua yang memiliki anak usia 0-7 tahun diharapkan bisa membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan imunisasi polio tersebut 55 itu kalau jumlah anak bayi balita yang akan dipaksin ini 0-7 tahun sebanyak 104.200 anak yang akan dilakukan vaksin polio di Kabupaten Ogan Komaring Ilir waktunya satu minggu ke depan kemudian apabila belum tercapai maka akan dilakukan sweeping selama lima hari ke depan jadi praktis sampai dua minggu ke depan ini kita akan melaksanakan vaksin polio secara serta di seluruh desa posyandu sekolah untuk anak usia 0-7 tahun diketahui Kabupaten Ogan Komaring Ilir adalah salah satu kabupaten yang aman atau zero kasus polio dan ini menjadi atensi pemerintah Kabupaten Ogan Komaring Ilir untuk terus dipertahankan dengan berbagai langkah pencegahan secara cepat dan tepat Novan Wijaya, Apal TV Terima kasih